Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya orang banjar Guys saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 ya guys Dan sebentar lagi azan zuhur berkumandang ya guys Bagi kalian muslim, 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 dan muslim Jangan lupa sholat zuhur ya guys Nah sambil kalian menunggu sholat zuhur ya guys Mending kalian nonton channel aku ya guys Padligapet channel Dijamin kalian akan terngakak-ngakak ria, tersenyum ria Bahagia, senang, gembira ya guys Karena melihat kucing-kucing aku yang lucu ini guys Serius guys, lucu banget ya guys Nah sebelum aku menyampaikan konten aku hari ini ya guys Aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk Please subscribe, comment, like, and share ya guys Please guys, please guys Satu subscribe dari kalian saja ya guys Sangat membantu banget ya guys Untuk kemajuan channel aku ya guys Agar channel aku ini semakin viral, viral, viral Terkenal dan banyak penggemarnya ya guys Please guys, please guys Subscribe dong, subscribe dong Karena subscribe itu gratis kok guys Gratis, nggak bayar kok guys Dan juga jangan lupa nonton Comment, like, and share ya guys Share ke seluruh teman-teman kalian ya guys Teman sekolah, teman kampung kalian Terus juga teman kuliah Atau teman kerja kalian boleh juga guys Atau keluarga kalian rumah boleh juga guys Suruh nonton ya guys channel aku ya guys Ya, terima kasih Oke guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys Terutama buat kalian nih Mahasiswa-mahasiswa yang pengen banget ya Punya kucing piaraan di kos-kosan Lalu bagaimana sih cara memelihara kucing Ya, di kos-kosan Nih guys Informasi penting dan menarik ini Harus kalian tonton sampai selesai ya guys Jangan di-skip sampai selesai Jangan di-skip ya guys Karena ini penting banget buat kalian ya guys Oke, langsung saja ya guys Nih guys Kucing merupakan Hewan peliharaan Yang bisa Hidup di mana saja ya guys Termasuk di rumah Di lapangan Di pasar Terus juga di tempat-tempat keramaian Atau di hutan sekalipun kucing bisa tidur guys Atau bahkan Karena kucing itu termasuk hewan yang sangat mandiri loh guys Sangat mandiri ya Nah Akan tetapin ya guys Kucing juga membutuhkan perawatan ya Yang Baik Termasuk juga kasih sayang dari pemiliknya Ya Namun Kita harus memastikan Untuk memberikan perawatan tersebut secara maksimal loh guys Seperti Makanan terbaik untuk kucing Dan Pengasuhan yang terbaik untuk kucing ya Agar itu menjadi kewajiban Bagi kita sebagai pemilik kucing ya guys Sama seperti kita memelihara hewan-hewan lainnya Termasuk anjing Ikan ya Dan juga Hewan-hewan Lainnya yang guys Ya Namun untuk memelihara kucing ya guys Seperti Di ruangan Di rumah Di kantor Atau bahkan Di ruangan yang terbilang sangat kecil Seperti kos-kosan ya guys Ya Itu membutuhkan Cara pemeliharaan Yang Khusus loh guys Ya Meliharaan yang khusus Kenapa Ya Karena Ada banyak hal yang kalian harus pertimbangkan ya guys Ya Terutama ini buat mahasiswa-mahasiswa ya Yang ngakos nih Yang pengen banget Miara kucing Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah Ya Periksa kesehatan Tahunan kucing tersebut ya guys Kenapa? Kalian harus melakukan Pemeriksaan Kesehatan Secara tahunan Terhadap Kucing peliharaan kalian ya guys Tidak hanya itu Kucing lokal Maupun Kucing ras Ya Hal ini sangat penting Karena Memelihara kucing di kosan ya guys Tentunya akan membatasi Gerak Si kucing tersebut Sehingga Kucing tersebut Mempunyai resiko Terkena penyakit Semakin Tinggi banget guys Ya Ketika pemeriksaan Kalian Juga bisa Berdiskusi Dengan Dokter hewan Jika memang Ada sesuatu Yang berbeda dari Tingkah laku Kucing kalian ya guys Seperti Berjalan Nya kurang Bagus ya Mengiong-iong terus Makannya kurang teratur Dan sebagainya ya guys Ketika Pemeriksaan Misalkan Vaksin Vaksin kucing tersebut ya guys Juga akan diperbaharui Juga akan diperbaharui Sampel kuturan kucing pun Juga akan diperiksa Untuk mendeteksi Parasit-parasit Internal Di kucing tersebut Nah sedangkan Jika kucing kalian ini ya guys Ada riwayat sakit Ya Maka semua penyakit tersebut Akan Diobati Ya Dokter hewan Kemungkinan juga Akan menyarankan kalian Untuk pemeriksaan Lebih lanjut Untuk mendeteksi Ya Jenis parasit-parasit Yang ada di tubuh Kucing tersebut Ya Seperti Melihat Fungsi jantung Kucing tersebut Ya guys Dan juga Melihat Tanda-tanda Kucing tersebut Apakah akan mati Atau Akan Bertahan hidup Ya Lalu juga Melihat Fungsi ginjal Kucing tersebut Atau juga Kucing tersebut Mengalami Diabetes Ya guys Sedangkan Untuk kucing Yang sudah tua Harus diperiksa Setahun Dua kali Loh guys Karena Lebih rawan Terhadap Penyakit Nah Jika kucing Yang kalian perihara Tersebut Masih kecil Ya guys Maka Harus dibawa Ke dokter Hewan Lebih sering lagi Atau lebih rutin lagi Dibandingkan dengan Kucing Dewasa Anak kucing Harus diberi Vaksin Dua hingga Tiga kali Minimal Untuk Penyakit Distemper Dan Rabies Guys Ya Pada Kunjungan pertama Biasanya nih Guys Dokter hewan Akan berdiskusi Tentang penyakit Yang diderita oleh Kucing tersebut Seperti Pelin Leokemia Ya guys Nah Seperti Anak kucing ini Ya guys Ya Anak kucing ini Juga kemungkinan Mengalami cacingan Yang luar biasa Banyak banget Di perutnya ya guys Dan itu akan Menghambat Pertumbuhan Anak kucing tersebut Dan juga menular Ke manusia Mengerikan banget Ya guys Kemudian Yang kedua itu Kalian harus ketahui Pengobatan Secara khusus Ya guys Nah Apabila Kucing kalian itu Sakit Atau Ciri-cirinya Ada stress Maka Secepat mungkin Kalian harus Bawa ke Dokter hewan Ya guys Untuk itu Kalian harus Menyimpan Uang Untuk Menghadapi Kondisi Darurat Seperti itu Ya guys Nah Beberapa Dokter hewan Juga Ada yang menerima Asuransi hewan Ya Peliharaan Yang bisa digunakan Untuk Kondisi medis Yang tidak Direncanakan Ya guys Meski Gejala kucing Tidak sakit Atau Kucing yang sakit Itu berbeda-beda Namun Kalian harus Pastikan Ke dokter hewan Tersebut Jika ada Perubahan Pada kucing Kalian Misalkan Matanya Di matanya itu Keluar Cairan Seperti juling Berwarna merah Berkabut Atau Katarak Dan sehingga Menggaruk-garuk Matanya Misalkan Telinganya juga Telinganya ini Gatal Keluar cairan Dan berbau Yang tidak Sedap Terus juga Terdapat Banjolan Pada kulit Gumpalan Bengkak Dan luka-luka Yang memerah Pada kucing Piharaan Kalian Lalu juga Kucing kalian Sering muntah Hilang Napsu makannya Diare Dan Sembelit Lalu ada juga Urennya berdarah Susah buang air kecil Dan buang air besar Buang air bersanya Sembarangan lagi Lalu juga Kucing kalian Bisa jadi Bersin-bersin Dengan Disertai Cairan Batuk-batuk Yang tidak berhenti Sulit Bernapas Atau Terengah-engah Dan yang terakhir Mungkin juga Tidak enak Badan Terlihat Lesu Terlihat Gelisah Dan Kejang-kejang Lalu juga Merasa Kebingungan Oh my god Mengerikan ya Gas Yang ketiga Kalian harus Sterilkan Kucing tersebut Sangat penting Untuk mengebiri Kucing kalian Tersebut Ketika memang Ingin dipelihara Di kos-kosan Untuk Menghindari Resiko Kucing tersebut Hamil Tiba-tiba Dan melahirkan Tiba-tiba Di kos-kosan Kan repot Nah tidak hanya Itu juga Namun Kebiri juga Bisa membantu Masalah kucing Yang sering Buang air Sembarangan Apalagi di kos-kosan Ntar dimarahin Sama Ibu kos-kosan Lagi Atau teman-teman Kos-kosan lain Kan repot Lalu juga Operasi kebiri Bisa melindungi Kucing tersebut Dari penyakit Seperti Kanker Terus juga Kanker Ovarium Tumor Kelenjar Payudara Dan juga Kanker Testis Kucing tersebut Yang keempat Itu kalian Sering bersihkan Bulu kucing Apabila Kalian memiliki Kucing Yang bulunya Panjang-panjang Seperti kucing Aku ini Panjang-panjang Kamu bersihkan Kamu bersihkan Putih Maka kalian harus Sering-sering Bersihkan Bulu kucing tersebut Atau Gromming Memakai Pin Brush Termasuk Cara merawat Bayi kucing Di kos-kosan Slicker Brush Dengan bentuk pipih Lebih cocok Digunakan Untuk kucing Yang berbulu pendek Kalian juga bisa Memakai Sikat Bentuk Segitiga Yang lebih kecil Untuk merapikan Area tubuh Yang lebih kecil Seperti telinga Dan wajahnya Namun Kalian juga Bisa pastikan Memiliki Sisir Yang bergigi Tidak rapat Untuk kucing Yang berbulu Panjang Juga Sisir Bergigi Rapat Untuk kucing Yang berbulu Pendek Nah Proses grooming Ini juga Menjadi waktu Yang baik Untuk Pemeriksaan Kutuk Pada kucing Kalian Gumpalan Dan juga Banjolan Pada kulit Kucing Kalian tersebut Yang kelima Yang kelima Yang kelima Yang kelima Penting banget Sediakan tempat Khusus Buat kucing Kalian Kencing Nah Meski kos-kosan Biasanya Memang berukuran Sangat kecil Namun Kalian harus Tetap Menyediakan Tempat Tersendiri Untuk kucing Kalian Nah Pastikan Kalian menyediakan Tempat yang Empuk Nyaman Dan juga Memiliki Sedikit Prepassi Untuk kucing Kalian Nah Dengan ini Maka kucing Kalian Baru datang Tidak akan Merasa takut Dan bisa Tidur dengan Tenang Dan juga Pastikan Kalian Memberikan Selimut Atau Bantal Untuk kucing Kalian Lalu Cucilah Sering-sering Bantal Atau Selimut Tersebut Untuk Menghindari Resiko Penyakit Pada Kucing Kalian Yang Yang Keenam Itu Sediakan Tempat Kotorannya Kucing Yang Dipelihara Di kos-kosan Tentunya Tidak Boleh Keluar Dari Tempat Tersebut Karena Bisa Mengganggu Pohoni Lainnya Untuk Itu Kalian Pastikan Tempat Tersebut Ada Kotoran Tempat Tersebut Kalian Membersihkan Kotoran Setiap Hari Sebab Kucing Senang Buang Air Di tempat Yang Bersih Juga Harus Menerapkan Pada Cara Merawat Kucing Tanpa Kandang Nah Jika Kotoran Kotoran Kucing Tersebut Terlalu Kotor Dan Banyak Di kos-kosan Maka Kucing Akan Mencari Tempat Lainnya Untuk Buang Air Tersebut Sembarangan Selain Itu Kalian Harus Memiliki Lebih Dari Satu Kucing Makanya Sebaiknya Kalian Sediakan Kotak Kotoran Tersebut Tambahan Lebih Banyak Lagi Dari Jumlah Kucing Yang Kalian Pelihara Agar Tidak Berebut Untuk Menggunakan Kotak Kotoran Tersebut Dan Kalian Juga Bisa Menyimpan Kotoran Di area Yang Sering Digunakan Atau Ada Didekat Perabot Yang Bising Karena Bisa Membuat Kucing Tersebut Merasa Takut Pastikan Kotak Kotoran Tersebut Mudah Diakses Oleh Kucing Kalian Yang Ketujuh Kalian Bisa Pelajari Kebutuhan Makanan Kucing Kalian Bisa Mempelajari Kepada Dokter Hewan Untuk Memberi Pendapat Tentang Makanan Kucing Yang Berkualitas Dan Spesifik Untuk Kucing Kalian Sekaligus Menghindari Tanda Alergi Pada Kucing Kalian Selain Itu Kalian Bisa Mengikuti Instruksi Pemberian Makanan Pada Label Bungkus Produk Makanan Kucing Yang Kalian Beli Di Pet Shop Tersebut Gas Nah Makanan Kucing Umumnya Akan Diukur Berdasarkan Berat Badan Umur Dan Juga Aktivitas Kucing Tersebut Nah Secara Umum Kucing Senang Makan Dalam Porsi Kecil Sepanjang Hari Namun Juga Berikan Makanan Manusia Kecuali Sesuai Saran Dokter Sebab Beberapa Hewan Bisa Berbahaya Dan Beracun Untuk Kalian Karena Kucing Ini Merupakan Hewan Karnipora Sehingga Butuh Asam Amino Esensial Atau Komponen Protein Jadi Kalian Selalu Pastikan Jaga Untuk Menyediakan Air Yang Segar Namun Jangan Diberikan Air Susu Sembab Kecuali Kucing Kalian Sulit Menerima Susu Yang Delapan Kalian Bisa Ajak Bermain Bantu Kucing Kalian Agar Bisa Berolahraga Mengingat Kos-kosan Adalah Tempat Yang Sempit Untuk Mengatasi Tanda-tanda Depresi Kalian Juga Bisa Menggunakan Mainan Seperti Tikus Palsu Bulu Atau Kertas Yang Digulung Agar Kucing Tersebut Bisa Berlari-lari Dan Bagusnya Untuk Membuat Kucing Tersebut Sering Bergerak-gerak Selain Membuat Kucing Sehat Bermain Membuat Kucing Merasa Diperhatikan Kemudian Yang Sembilan Sediakan Peralatan Bermain Kucing Harus Punya Banyak Benda Yang Bisa Dimainkan Sendiri Seperti Stretching Pals Atau Stretching Tray Yang Bisa Dipanjat Tanjat Oleh Kucing Nah Cobalah Kalian Meletakkannya Di Pohon Atau Menara Tersebut Derajat Dengan Jendela Kalian Supaya Kucing Bisa Terkena Matahari Dan Juga Bisa Melihat Pemandangan Nah Mungkin Ini Saja Yang Bisa Aku Sampaikan Terkait Bagaimana Cara Melihara Kucing Di Dalam Kos Kos Semoga Saja Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Jangan Lupa Subscribe Comment Like And Share Jangan Lupa Bye Jangan Lupa Puasa Dan Jangan Lupa Terawih Wassalamualaikum Wb Bye Terima Kasih